François memulai karir seninya dua tahun lalu. Beruang slot ini punya teknik melukis khusus. Para seniman hewan di kebun binatang Smithsonian di Washington, D.C. ini punya beragam teknik menggunakan cetak beracun. Banyak yang menggunakan cakar atau kuku, ada juga yang lihai menggunakan kuas seperti gorilla ini. Namun seperti halnya manusia, tak semua hewan tertarik menjadi pelukis. Painting is absolutely a choice. So it's very clear to us if an animal does not want to do a painting session. And if that's the case, we'll stop it right away. We'll choose another animal and give them the opportunity to do it. Namun François sang beruang tampak menikmati hobinya ini. Bagi yang tak suka seni lukis, musik bisa jadi pilihan. Intinya berbagai kegiatan simulasi fisik dan mental ini diharap bermanfaat bagi hewan. Para penjaga hewan menggunakan sejumlah alat bantu, mulai dari tablet komputer hingga mainan. Ada juga manfaat tambahan. Perbagai karya seni hewan ini sangat diminati pengunjung dan dijual di acara penggalangan dana kebun binatang. Pengembangan seni untuk binatang ini hanyalah salah satu dari sekian banyak program di Smithsonian National Zoo. Kebun binatang ini didirikan tahun 1889 dan merupakan salah satu kebun binatang tertua di Amerika Serikat. Atraksi tengah kota seluas 66 hektare ini dihuni sedikitnya 2.000 binatang dari 400 spesies. Dan dapat dinikmati pengunjung secara cuma-cuma sepanjang tahun. Dari Washington DC, saya Pat Siwidah Kuswara dan tim VOA.